Intro Setelah tuntas safari pemberian SK kenaikan pangkat dan pensiun di sepanjang lintas timur, akhirnya Sekda Aceh Takwallah dan rombongan menyerahkan SK untuk ratusan aparatur sipil negara di jalur tengah dalam sebuah upacara di pelataran kantor Bupati Aceh Tengah, Takengon, Minggu 21 Maret 2021 pagi tadi. Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, yang ikut dalam rombongan Sekda Aceh saat penyerahan SK tersebut mengatakan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun secara langsung kepada yang bersangkutan adalah salah satu bentuk penghargaan pemerintah Aceh kepada para ASN yang selama ini mengabdikan diri di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memangkas birokrasi sebagai wujud dari semangat reformis pemerintah Aceh. Lebih lanjut, Iskandar menambahkan, pesan lain yang ingin disampaikan adalah agar para PNS mengetahui secara langsung bahwa tidak ada sesuatu yang harus dikeluarkan dalam bentuk finansial atau barang untuk mengurus dan mendapatkan SK kenaikan pangkat maupun SK pensiun. Hari ini bukti daripada reformasi birokrasi, kita bukan bicara tapi melakukan. Sekretaris daerah Aceh langsung atas nama gubernur menyampaikan SK kepada PNS kita yang berada di seluruh kabupaten kota. Hari ini kita berada di Takingon, disini berhimpun kawan-kawan PNS promilik pangkat 4A dan 4B untuk menerima langsung dari tangan Bapak Sekda. Nah, ini bentuk daripada menghapuskan praktek-praktek yang kita kenal dan kita dengar selama ini bahwa SK kalau sudah tiba, terlambat waktunya, kemudian harus ada sesuatu yang diberikan oleh PNS. Nah, hari ini PNS dimuliakan, pimpinan reformasi tertinggi, Bapak Sekda, langsung dengan perintah gubernur, menyerahkan ke tangan PNS-nya. Harapan kita ini salah satu bentuk penghargaan langsung atas pengabdian PNS itu, kenaikan pangkatnya. Yang kedua, mereka tahu pasti bahwa tidak ada harus memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkatnya. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk sebuah pertemuan antara pemimpin dengan para PNS di kabupaten kota. Baik itu PNS Kabupaten kota maupun PNS Provinsi yang berada di bus tugas pendidikan, guru, dan lainnya. Kami kira mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi kita semua, bahwa reformasi bikersi itu kita lakukan, bukan cuma kita katakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.